Alhamdulillah seperti biasanya kita akan berikan kesempatan kepada analis senior pusat kajian analisis data Ustadz Fajar Kuniawan untuk menyampaikan rangka arahan apa yang menjadi keinginan kita bersama diskusi pada kesempatan hari ini seperti apa yang kita harapkan dan tentu sebagai seorang muslim kita ingin menghadirkan perspektif yang benar-benar fundamental dan komprehensif di dalam memahami dan menyikai persoalan yang ada kepada Ustadz Fajar Kuniawan kami persilahkan Baik terima kasih Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Para narasumber FCD pusat kajian dan analis data yang ke-26 yang kami muliakan dan sekaligus kami hormati ada insya Allah Bang Refli Harun ada Bang Mardani Alisera ada Bang Ahmad Yani ada Bang Masri Sritanggang ada Pak Ismail Yusanto dan tentu juga yang sudah hadir saya lihat Bang Ahmad Bozinuddin ya dari Jakarta ini semoga semua pembicara senang biasa diberikan keberkahan dan rahmat Allah SWT di tengah meningkatnya berbagai kasus pandemi di beberapa daerah tentu yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar semaksimal mungkin agar kemudian kita dan tentu masyarakat Indonesia secara umum bisa mendapatkan pelindungan dari Allah dari bahaya pandemi ini dan tak lupa juga kami haturkan salam hormat kami kepada para tokoh para alim intelektual serta cendekiawan Bapak Ibu peserta seluruh peserta diskusi atau FGD online ke-26 pada pagi hari ini para tokoh alim intelektual dan peserta FGD yang dirahmati Allah SWT pemilihan presiden memang masih tiga tahun lagi atau hampir tiga tahun lagi namun sejumlah lembaga survei telah mengumumkan nama-nama tokoh yang sekiranya punya peluang menjadi calon presiden pada tahun 2024 mendatang pun demikian partai-partai politik juga maupun tokoh-tokoh di luar partai politik mulai mewacanakan untuk dimajukannya tokoh-tokoh yang selama ini kita kenal termasuk adalah petahana presiden Jokowi untuk maju di dalam maju kembali di dalam kancah pemilihan presiden tahun 2024 dan uniknya adalah pada tahun 2024 nanti Jokowi akan diwacanakan untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto yang kita ketahui bersama bahwa Prabowo Subianto adalah lawan politik atau seterunya di dalam ajang Pilpres tahun 2019 yang lalu padahal kita tahu bersama bahwa periode kedua presiden Jokowi ini belumlah genap dua tahun dijalani ya dan kalau kita berpikir objektif juga hampir tidak ada prestasi yang apa diukir oleh pemerintah Jokowi dalam dua tahun terakhir ini kita bisa melihat beberapa kinerja yang menonjol misalkan bagaimana kemudian penanggulangan pandemi COVID ini masih jauh dari memuaskan kinerja ekonomi pun saya kira menghadapi masa yang suram utang negara juga semakin menumpuk lebih dari 11 ribu triliun dan bahkan dalam hal ini badan pemeriksa keuangan mengkhawatirkan bahwa negara ini akan mampu membayar seluruh hutang itu pun demikian aroma liberalisasi ekonomi juga semakin menguat di dalam berbagai bidang penegakan hukum di satu sisi juga sangat kentara dengan kesan tebang pilih dan kekuatan oligarki yang kita jumpai itu semakin menjadi-jadi oleh karena itu munculnya berbagai skenario termasuk menjadikan kembali Jokowi di dalam dalam kekuasaan atau minimal mempertahankan umur kekuasaannya ini adalah sesuatu yang yang apa namanya patut kita cermati bahkan beberapa skenario seperti misalkan perlunya mengamandemen undang-undang dasar 1915 merubah pasal tentang masa jabatan presiden atau merubah menambah masa jabatan presiden itu menjadi skenario-skenario yang beberapa waktu terakhir ini mengemuka di permukaan para tokoh para alim intelektual peserta FGD yang diramati Allah jelas bahwa dibalik itu semua telah tersusun sebuah skenario yang rapi apa yang akan ditampakkan kepada publik tentu skenario yang menarik yang akan disampaikan kepada publik dan dalam hal ini tentu benar dan salah itu tak akan diperdulikan lagi dan memanglah itulah sistem sekuler memang nyata berkelindan dengan berbagai narasi kebohongan politik yang oportunis rakyat yang dalam hal ini sudah sibuk memikirkan pemenuhan hajat hidupnya dan tentu mungkin juga tidak memiliki waktu yang cukup memikirkan situasi politik maka dalam berbagai kondisi dipaksa mengikuti tingkah pola para selebritas politik ini dan parahnya di era post-truth seperti saat ini tidak sedikit politikus dan para elit yang kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk melengkapi skenario drama yang mereka susun dan walhasil berbohong di dalam era post-truth itu seolah menjadi rutinitas di dalam dunia politik benarlah apa yang disampaikan oleh Gleb Sipursky di dalam bukunya How to Address the Epidemic of Lies in Politik bahwa berbohong itu terbukti merupakan strategi yang sangat sukses untuk politik tentu dalam konteks ini adalah politik di dalam sistem kapitalisme sekuler berbohong seolah menjadi wabah yang menular secara cepat dan tak terkendali sistem sekuler tak memiliki imunitas sama sekali untuk mencegah penularannya dan sayangnya keahlian dalam membuat skenario politik itu yang direkaisa telah membawa masyarakat dan elit politik ke dalam sistem politik yang sempurna seolah sedang mengurus serayat kenyataannya di belakang panggung para elit sibuk untuk mengurusi diri sendiri mengurusi partai dan mengurusi kolega serta kelompoknya para tokoh alim intelektual bapak ibu beserta diskusi yang dirumati Allah nah inilah yang disebut sebagai dramaturgi politik Erving Goffman dalam penelitiannya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan bahwa fenomena politik penuh drama atau yang dikenal dengan dramaturgi ini adalah memang sebuah skenario sandiwara yang disajikan kepada publik dimana ada sejumlah orang yang kemudian memiliki keahlian untuk menyusun skenario skenario itu yang kemudian dilengkapi dengan setting panggung dengan akting para individu-individu sebagai aktor di dalam drama tersebut dan layaknya sebuah drama maka tentu ada pula rekayasa-rekayasa panggung yang dibuat sedemikian rupa dan bagi rakyat seluruh rekayasa yang dibuat ini seolahnya tak adanya dengan memanfaatkan media dan para baser yang dibayar dan dibiayai bahkan mungkin oleh keuangan negara skenario politik yang dibuat mampu mengaruhi atau merebut hati dan bahkan juga pikiran rakyat nah sayangnya di negeri ini dunia perpolitikan telah berubah menjadi seperti panggung sandiwara dimana para selebritas politik tadi itu memerankan perannya masing-masing ada kalanya mereka menampilkan diri sebagai sosok yang politikus dari partai politik A kadang berubah menjadi pendukung partai B dan seterusnya dan ada kalanya mereka muncul ke publik dengan pernyataan-pernyataan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan politik yang mereka yakini pada waktu itu begitu mereka mengeluarkan pendapat secara cepat para pendukung dan para buzzer ini yang dimiliki akan ikut gaduh dan mempengaruhi psikologi masa hingga memanipulasi kebenaran yang ada di situ dan celakanya media dalam hal ini juga mengambil peran media mainstream akan memberitakan sesuai agenda setting yang telah ditentukan oleh sutradara sehingga berhasil meyakinkan masyarakat bahwa fakta yang terjadi adalah sebuah kebenaran yang memang wajib diterima inilah panggung politik khas sekulerisme panggung politik hanya memberi kesempatan kepada para pemodal untuk tampil merebut simpati rakyat bermodal uang yang banyak mudah saja kemudian mereka akan memanipulasi segala sesuatunya kondisi perpolitikan yang semua inilah yang harusnya wajib disadari oleh masyarakat dan karut-marut kondisi perpolitikan yang hanya memuluskan kepentingan-kepentingan segelintir orang menuntut masyarakat untuk berpikir kritis agar tidak mudah kemudian terpengaruh dan termakan dalam rekayasa kebenaran yang dilakukan oleh para elit para tokoh intelektual Bapak Ibu beserta diskusi yang kami muliakan di satu sisi menjelang Pilpres tahun 2024 nanti juga mengemuka seruan atau inisiatif untuk membentuk poros partai politik Islam adanya wacana koalisi atau poros partai Islam untuk Pilpres 2024 mengundang berbagai respon dari sejumlah petinggi partai ada pro ada dan kontra ada yang mengatakan bahwa membawa simbol agama itu tidak perlu dan tidak mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini yang itu kemudian dikhawatirkan justru akan menurunkan kohesivitas sosial yang ada di masyarakat dan mengganggu terwujudnya integrasi nasional serta dikhawatirkan juga akan memunculkan antitesis poros lain yang berbasis non-agama dan juga mengatakan ada juga elit politik yang mengatakan bahwa wacana untuk membuat poros partai islam itu sesungguhnya adalah kepanikan yang muncul di kalangan partai-partai islam yang khawatir ditinggalkan pendukungnya dan merupakan bentuk sikap pragmatis yang dimiliki oleh para petinggi partai politik islam para tokoh alim intelektual bapak ibu beserta FCD yang kami muliakan direktur parameter eksekutif politik indonesia adi prayet yang menilai bahwa koalisi partai politik islam dalam situasi saat ini sangatlah sulit diwujudkan dan hanya menyimpulkan romantisme dan yang mungkin tidak akan pernah terwujud pun demikian diselapkan oleh direktur eksekutif indonesia politik publik institut bahwa wacana koalisi itu hanya isu yang sengaja muncul atau memang muncul menjelang pemilu dan pilpres bahkan dia menilai upaya koalisi partai islam kerap sekali kandas sebelum koalisi itu sendiri dimulai partai-partai islam kerap berseberangan ketika kemudian perhelatan pemilu itu sendiri telah dimulai yang seringkali adalah karena adanya dominasi kepentingan politik praktis diantara mereka dan yang kita melihat bahwa politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan yang kemudian lebih dominan saat ini ada di dalam partai-partai politik termasuk adalah partai politik islam dengan segala kondisi yang ada maka partai-partai politik tadi coba diberikan kanalisasi yang kemudian disandera oleh berbagai kepentingan termasuk kepentingan-kepentingan yang itu terkait dengan kekuasaan yang ada nah memang dalam hal ini tentu kita sendiri kami dan Anda semua masyarakat semua tentu berharap bahwa memang pada akhirnya umat islam ini akan bisa bersatu kemudian mewujudlah persatuan yang hakiki yang sesungguhnya memang di dalam sistem demokrasi sekuler seperti saat ini hal itu memang akan sangat sulit sekali dilakukan karena jelas demokrasi sendiri yang akan menghalangi bersatunya umat islam dalam suatu ikatan akidah yang sama yaitu akidah islam padahal jelas-jelas bahwa akidah itulah sesungguhnya yang akan menjadi pemersatu yang hakiki bagi seluruh umat islam dimanapun dia berada dan pada aliran apapun maka ketika akidah islam itu dijadikan sebagai pemersatu atau ikatan pemersatu maka insyaallah umat islam bisa bersatu nah namun dalam kondisi sistem demokrasi sekuler dimana seharusnya salah satu tugas partai politik itu termasuk tentu adalah partai politik islam membina umat agar terikat dengan syarat islam agar kemudian umat hanya memilih pemimpin yang terikat dengan syarat islam itu sebelum saya kira belum sepenuhnya kemudian itu bisa diwujudkan partai yang ada seharusnya bekerjasama dan berfasta pikul khairat dalam mewujudkan pemimpin umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan kemudian menjauhkan justru menjauhkan umat dari karakter yang sejati nah disinilah sesungguhnya peran partai politik islam adalah bagaimana kemudian membimbing umat agar kembali menjadi umat yang terbaik dan membimbing mereka mengenal islam mengenal kesempurnaan islam mengenal apa kemuliaan islam dan membimbing mereka untuk kembali meraih jalan kemuliaan kejayaan islam dan mudah-mudahan para pertinggi-pertinggi partai politik islam yang hadir pada kesempatan hari ini akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya bagaimana merespon terhadap tadi wacana Jokowi Prabowo di 2024 sekaligus juga mudah-mudahan beliau-beliau kemudian juga merespon terkait dengan bagaimana agenda politik umat ini agar tidak umat yang besar ini tidak kemudian justru tercereberai tapi bisa disatukan dalam satu potensi yang unggul sehingga kemudian akan menjadi umat yang memraih kembali kejayaannya walau alam bisawab terima kasih dan selamat berdiskusi semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan rahmat pada kita semuanya melalui diskusi pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh